Hai Hei Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi selanjutnya itu Bapak akan membahas mengenai reaksi redox ya jadi untuk reaksi redox itu ada beberapa macam sebenarnya untuk mengetahuinya nah jadi reaksi redox Hai itu ada reaksi yang berupa reaksi ion Hai sih dalam ion-ion juga dalam reaksi Hai kalau molekul yang utuh-utuh atau senyawa molekul Hai ini ada beberapa metode juga untuk reaksi ion-ion ini dari yang pertama Hai itu menggunakan reaksi setengah reaksi Hai jangan metode yang kedua Hai itu menggunakan metode perubahan Hai bilox ya Hai Nah untuk metode setengah reaksi ini bisa dalam keadaan asam suasana asam atau juga suasana Hai basah Hai ini juga sama suasana asam Hai suasana Hai basah Hai contohnya apa misalkan ada reaksi Mn Hai O4 minus berhasil dengan Oh ya masalah ya Hai Hai dan menghasilkan Mn 2 plus ditambah CO2 Hai kalau molekul molekul itu hanya ada satu metode metodenya adalah perubahan perubahan biloks misalkan kalau misalkan reaksi molekul itu seperti ini K MN kompak tambah MN C2O4 tambah HCL akan menghasilkan MN CL2 ditambah KCL tambah NACL ditambah CO2 tambah A2O jadi ada beberapa reaksi disini untuk reaksi reduksi ada reaksi ion kalau misalkan ada reaksinya yang berupa ion-ion kemudian ada reaksi molekul jadi untuk metodenya juga berbeda-beda ada yang setengah reaksi ada yang perubahan biloks dan juga ada yang menggunakan perubahan biloks yang akan bapak bahas yang akan bapak bahas untuk yang pertama ini adalah metode setengah reaksi ini ya jadi reaksi redox untuk metode menggunakan setengah reaksi nah metode setengah reaksi atau ion elektron ini ada beberapa langkah langkah penyetaraan persamaan reaksi redox dengan metode sebagai berikutnya yang pertama itu adalah memisahkan setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi dari reaksi total ya jadi contoh kalau misalkan disini ada reaksi contoh reaksi CL2 reaksikan dengan i dengan iodat yang akan menghasilkan CL minus tambah iO4 minus nah ini reaksinya kemudian nah ini kita pisahkan yang pertama pisahkan setengah reaksi oksidasi berarti tinggal pisahkan aja disini nah disini CL2 berarti ya menjadi CL ya CL minus kemudian IO3 ini akan ubah menjadi IO4 nah oke kemudian menyetarakan jumlah atom yang mengalami perubahan biloks ya perubahan biloks menyetarakan jumlah atom yang mengalami perubahan biloks ini kita samakan dulu atom- atomnya disini CL2 berarti disini baru satu berarti ini kali dua oke kalau ini udah sama ini nanti kita setarakan untuk yang oksigennya kemudian menyetarakan jumlah oksigen pada masing-masing setengah reaksi nah disini kan gak ada oksigen ya berarti gak usah disetarakan oksigennya kalau ini ada disini oksigen disini baru tiga disini udah empat nah menyetarakan adalah kalau misalnya disini suasana asam itu menambahkan satu molekul H2O untuk setiap kekurangan atom nah berarti kita tambahkan H2O satu atom H2O ya disini ini kan kekurangan itu disini ya berarti kita tambahkan H2O nya disini sekarang O nya udah empat kan disini empat disini juga empat oke oke sekarang menyetarakan jumlah hidrogen nah disini hidrogen itu kan kalau untuk suasana asam tambahkan H plus kalau suasana basa itu tambahkan nah disini suasananya asam misalkan disini suasana asam suasana asam nah tambahkan H plus ya H plus nya kan disini H2O itu disebelah kiri itu ada ada dua kan H nya berarti tambahkannya disebelah kanan tambahkan berapa 2 H plus nah sekarang menyetarakan muatan pada masing-masing setengah reaksi ingat disini kan 2 Cl minus ya 2 Cl minus berarti disini negatif 2 disini netral biar sama-sama negatif nah kita tambahkan disini negatif 2 elektron kemudian lihat muatnya disini netral disini muatannya itu plus 2 plus 2 ini negatif 1 berarti berapa nih ini elektron ini butuhkan nah ini ada negatif sorry negatif ini negatif 1 yang kiri negatif 1 ditambah 2 plus 2 disini supaya netral gimana supaya netral kita netralkan yang ini aja kita tambahkan 2 elektron sekarang tinggal jumlahkan disini kan 2 elektron yang sama ya bisa dicoret setelah menyamakan jumlah elektron mengalihkan jumlah elektron dengan koeficien tertentu ini kan udah sama elektronnya tinggal coret aja ya kalau berbeda baru dikalikan elektronnya setelah itu kita tulis lagi ulang disini turunkan saja Cl2 ditambah IO3 minus ditambah H2O itu menghasilkan IO4 minus ditambah 2 H2O jadi ini samaan reaksinya ini udah setara ya oke itu reaksi redox untuk menggunakan metode setengah reaksi oke itu saja yang akan bapak bapak contoh lain disini ada reaksi reaksi Cl2 ini contoh Cl2 R2 ditambah SO2 ditambah A2O itu menghasilkan SO4 2 minus ditambah Cl minus ditambah A plus kemudian disuruh menentukan nilai ini A kemudian disini B C nya disini dan D kemudian tentukan tentukan koefisien A B C dan D berapa jadi nilai ini berapa A berapa B berapa C berapa dan D berapa oke sekarang kita tulis dulu aja dalam setengah reaksi ya selain tadi tulis Cl2 ini akan membentuk Cl minus disini ada 2 celanya berarti ini dikalikan 2 kemudian untuk menyatarakan muatan disini kan 2 elektron berarti disini juga harus 2 elektron jadi tambah 2 elektron disini kemudian SO2 SO2 menghasilkan SO4 SO2 sorry SO2 disini kan menghasilkan SO4 2 minus nah sekarang tambahkan H2O kan ya disebelah kiri disebelah kiri kenapa kenapa karena disini yang kekurangan oksigen H2O disini berapa H2O nya disini kan O nya ada 4 disini baru 2 berarti O nya harus dikali 2 ini udah setara 4 ini 4 sekarang tambahkan H untuk yang kekurangan H berarti disini disini udah H nya 2 H nya 2 dikali 2 berarti 4 berarti disini 4 H kalau misalkan disini suasananya asa sekarang tinggal jembatkan saja oh iya satu lagi elektronnya lihat disini disini muatannya netral sedangkan disini itu adalah muatannya 4 dikali plus jadi plus 4 plus 4 ditambah minus 2 kan berarti plus 2 ya supaya sama-sama netral berarti ini tambahkan elektron disini 2 elektron sekarang ini elektronnya bisa dicoret tinggal turunin lagi berarti reaksinya adalah Cl2 ditambah SO2 ditambah 2 H2O ditambah eh menghasilkan SO4 2 minus ditambah ini Cl nya 2 Cl minus Cl minus ditambah 4 jadi kan bisa ketahuan ya disini A A nya kan 1 berarti A 1 kemudian ini B nya ini 2 1 2 kemudian C nya ini Cl ini kan 2 berarti Cl nya 2 kemudian D nya itu dengan 4 oke jadi keefisien ABC nya ini adalah 1 2 2 4 oke itu saja yang bisa bapak bahas terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 3 5 6 6